Halo sahabat modingan jumpa kembali dengan channel yang membahas teknologi dan berita militer baik dalam dan luar negeri. Panser Badak adalah Fire Support Vehicle, FSV, atau Rampur Serang yang diproduksi oleh PT Pindad yang bekerja sama dengan CMI Defense. Rampur ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan Angkatan Darat Indonesia dan diresmikan dan dibaptis oleh PT Pindad pada pameran Indodefense 2014 lalu yang diadakan di Jakarta. Panser Badak dilengkapi dengan senapan kokeril CSE-90LP yang terintegrasi pada menara dua orang desain dan fitur Panser Badak FSV menggabungkan lambung baja monokokwe yang dilas berdasarkan sasis yang dimodifikasi dari pameran. Mengangkut personel lapis baja, APC, Anoa 6x6. Tata letak ini menampung power pack di kiri depan. Posisi pengemudi di sisi kanan lambung depan dan menara di tengah lambung. Sistem persenjataan dan pertahanan senjata utama yang dipasang pada Rampur ini adalah turet dua orang berbobot rendah kokeril CSE-90LP dengan meriam tekanan rendah 90mm. Sistem senjata ini memungkinkan penembakan pelacak sabot penusuk sirip penusuk lapis baja, upstay, anti-tank eksplosif tinggi, hit, kepala skuas eksplosif tinggi, haste, dan peluru anti-personil kanister. Peluncur peluru ini dilengkapi dengan rem moncong satu tahap efisiensi tinggi dan sistem recoil hidropegas, menawarkan jarak tembak 6km pada ketinggian 30 derajat. Penembakan yang akurat dilakukan oleh meriam elektromekanis dan sistem penggerak turtet serta sistem kontrol tembakan digital siang, malam. Turtet dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem penglihatan dan kontrol tembakan termasuk penglihatan penembak siang, malam, pencari jangkauan laser dan komputer balistik. Terima kasih telah menonton! Persenjataan sekunder termasuk senapan mesin koaksikal 7,62 mm dan senapan mesin anti-pesawat 7,62 mm. Sebuah wadah dari 4 pelempar granat asap dipasang di kedua sisi turtet. Lambung lapis baja menawarkan perlindungan STAN AG 4569 level 3 terhadap peluru 12,7 mm dan serpihan cangkang. Turtet dilengkapi dengan perlindungan balistik dasar STANAK 4569 level 1, yang dapat ditingkatkan ke STANAK 4569 level 4. Mesin dan mobilitas kendaraan ini didukung oleh mesin diesel 6 silinder 340 tenaga kuda baru yang digabungkan dengan transmisi otomatis penuh dengan 6 gigi maju dan gigi mundur. Termasuk suspensi independen double wishbone untuk stabilitas yang lebih baik saat menembakkan meriam 90 mm. Sistem propulsi memungkinkan kendaraan mencapai kecepatan jalan maksimum 90 km per jam dan jangkauan maksimum. Terima kasih telah menonton!